Selamat datang semuanya di TC Honda Ujah Tim TC Honda Ujah Tim melayan pembeli mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur Untuk Jawa Timur itu gratis songkos kirimnya, gratis TIS tanpa biaya Baik pembelian cash ataupun kredit Jawa Timur itu luas ya teman-teman Jawa Timur itu ada jalur pantura dan jalur selatan Kita mulai dari utaranya dulu Kita mulai dari perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur Kita mulai dari Tuban kemudian Bucunegoro Ke kanan Lamongan kemudian Gresik Curabaya Kemudian ke kanan lagi Pasuruan Probolinggo hingga yang paling ujung Banyuwangi TC Honda Ujah Tim siap cover Itu gratis songkos kirimnya tanpa biaya tambahan Kemudian untuk jalur selatannya Kita mulai dari perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah juga Kita mulai dari Pacitan Ponorogo Kemudian ke kanan Madiun Magetan Ngawi Kemudian ke kanan Nagim Ritar Tolong Agung hingga yang paling ujung Banyuwangi juga TC Honda Ujah Tim siap cover Itu gratis songkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit Tetapi sayangnya untuk Indonesia Timur atau luar pulau Luar pulau misalnya Bali kemudian NTT Papua Itu ongkos kirim ditanggung pembeli Untuk luar pulau biasanya mobilnya naik kapal dan masuk kontainer Itu baru dibebankan ke customer ongkos kirimnya Tapi untuk Jawa Timur itu gratis songkos kirimnya Baik pembelian cash ataupun kredit Kemudian kenapa harus beli mobil di TC Honda Ujah Tim Di sales sales lainnya kan banyak pak Kenapa harus di TC Honda Ujah Tim Alasannya ada dua teman-teman Yang pertama teman-teman dapat harga yang murah Semurah-murahnya baik cash ataupun kredit Kemudian alasan yang kedua Kenapa harus beli mobil di TC Honda Ujah Tim Soalnya disini banyak pilihan tipe dan pilihan warna yang ready stock Mulai dari tipe A sampai tipe Z Disini banyak pilihannya Kemudian banyak juga warnanya yang ready stock Jadi teman-teman cari unit apapun warna apapun Disini selalu ready Kemudian untuk unit-unit yang susah Misalnya unit HR-VRS turbo yang warna merah marun Itu kan warnanya yang susah Yang warnanya susah begitu teman-teman gak perlu ragu Beli di TC Honda Ujah Tim Soalnya disini walaupun dia inden Teman-teman tetap dapat yang tercepat Soalnya disini pusatnya Disini kudangnya Jawa Timur Begitu Itu dua alasan beli mobil di TC Honda Ujah Tim Yang pertama murah Kemudian pilihan warna dan pilihan tipe Banyak yang ready stock Jadi gak perlu nunggu lama Untuk video kali ini saya akan membahas unit yang warnanya putih Yang bentuknya ganteng Kemudian gagah juga Ini mobil keluarga 1500cc Berpenumpang 7 orang Tuh kuanteng banget teman-teman Ini harganya ekonomis teman-teman Ini yang E-manual Tepatnya all new Honda BRT E-manual Bentuknya begini teman-teman E-manual E-manual itu nomor dua termurah ya teman-teman Yang pertamanya ada S-manual Kemudian yang keduanya E-manual ini Bentuk yang E-manual Menurut saya ini sudah lumayan komplit Dan lumayan bagus teman-teman Bentuk yang tipe S atau tipe termurah Ini peluknya masih kaleng Kalau yang ini peluknya sudah pressing Jadi sudah bagus ini teman-teman Tuh dari sampingnya begini Yang belakang rimnya tromol Kemudian yang depan rimnya cakram Tuh mirip Honda Brio Brio juga begitu Depan cakram yang belakang tromol Kemudian ini bagian atas masih ada roof rail Ini model spot ya teman-teman Mobil SUV Tuh Biar kelihatan spot Kemudian untuk kaca filmnya sudah terpasang Ini kaca filmnya mereknya Wincos Mulai dari depan Kemudian samping Kemudian hingga belakang sudah terpasang Kemudian untuk mobilnya sendiri Ini tinggi ya teman-teman Ini anti banjir kalau menurut saya Tuh tinggi banget Lebih tinggi daripada Honda Mobilio Tuh Kemudian untuk bagian depannya Bentuknya begini teman-teman Dia bentuknya kotak-kotak Bagus gagas nih Tuh Kemudian grillnya Warnanya krum Ini kontras banget teman-teman warnanya Tuh Untuk bagian bawahnya Kita jumpai adanya fog lamp Kemudian lampunya sudah full LED semua Untuk pilihan warna Ini ada 4 warna teman-teman Warna putih, hitam Kemudian grey dan silver Untuk yang warna favorit Masih warna putih dan warna hitam Warna putihnya bagus teman-teman Oh Kemudian mari kita ke belakang Kemudian untuk bagian belakangnya Begini teman-teman Juga masih gagah Masih modelnya kotak-kotak Model keren ya teman-teman Untuk bagian atasnya Disini ada antena siribius Sewarna sama bodi Kemudian disini ada semprotan Weeper belakang Kemudian ini weeper belakangnya Kemudian ini ada lambang Paca filmnya Winkos Kemudian untuk lampunya Ini nyala ya teman-teman Warnanya merah Kemudian ada lampu mundur Dan lampu mesin juga LED tuh Yang ini LED Kemudian yang ini juga LED Kalau yang ini masih halukin Kemudian untuk bagian tengah Lambangannya chrome Dia gede ya teman-teman Kemudian disini ada PRV Kemudian dari segi keamanannya Dia sudah ada kamera parkir Atau kamera mundurnya disini Walaupun tipe E ini sudah ada ya teman-teman Kemudian untuk Sensor parkirnya Ada 4 buah 1, 2, 3, 4 Untuk yang tipe E manual ini Dia belum ada Honda Sensingnya ya teman-teman Kalau Honda Sensing itu hanya ada di Honda BRV tipe tertinggi Yaitu Prestige with Honda Sensing Menurut saya kalau tidak ada Honda Sensing Ini juga sudah aman teman-teman Namanya juga mobil Honda Pastinya dia nyaman dan aman Untuk interiornya Bentuknya begini Bentar Mari kita lihat kuncinya dulu Untuk kuncinya begini teman-teman Ada tutup pintu dan buka pintu Tuh keduanya sama Kemudian ini dilengkapi juga dengan Kunci daruratnya Atau bentuknya anak kunci ya teman-teman Ini fungsinya buat buka pintu secara Manual ya teman-teman atau darurat Kalau akhirnya baru swap itu Teman-teman bisa buka pintu atau tutup pintu Pakai ini aja Pakai kunci darurat Di sini ada slotnya teman-teman Kemudian sayangnya berhubung ini manual Dia enggak ada stator dari jarak jauh Untuk stator dari jarak jauh ini Biasanya di sini loh teman-teman Untuk stator dari jarak jauh Biasanya hanya ada di tipe Maticnya E-Matic hingga Prestige Untuk tipe S-Manual Kemudian untuk tipe E-Manual Enggak ada stator dari jarak jauhnya Itu aja teman-teman Perbedaannya Kemudian kelebihannya apa pak Kelebihannya dia sudah smart entry dan smart engine Smart entry itu buka pintu mobil Dalam keadaan terkunci Tanpa kita pejet yang buka pintu di remote nya Jadi kita cukup menginggungkan handle nya aja Itu smart entry Dia bisa deteksi teman-teman Itu titik dia terbuka Itu namanya smart entry Kemudian smart engine Smart engine itu stator mobil Atau nyalakan mobil Pakai tombol Dengan catatan kita bawa kuncinya Kalau kita gak bawa kuncinya Kita tetap gak bisa stator Itu namanya smart engine Mari kita coba kelistrikannya Kalau kelistrikan gak usah direm ya Teman-teman tinggal dua kali Ini kelistrikan Kemudian Untuk stator nya sendiri Berhubung ini stator tombol Bagi yang belum tahu Saya praktekkan secara stator yang baik dan benar Untuk stator Kita matiin dulu lah Untuk stator Pastikan dulu End rim nya ini sudah ditarik Kemudian pastikan ini bisa digoyang-goyang Kalau digoyang-goyang ini berarti tandanya netral Pastikan bisa bergerak bebas Itu netral Kemudian langkah yang ketiga Kita pinjak pedal Rim dan pedal Kopling nya bersamaan Tuh Percamaan begini Kemudian langkah yang keempat Kita tekan dan tahan Tombol stator nya Yang ada di dashboard Kita tekan Satu Dua Tiga Nah Dia menyala Kemudian baru kita Lepas kopling Dan Rim nya Percamaan Tuh Jadi itu nyalakan mobil yang baik dan benar Mobil manual Pakai engine start ya teman-teman Kemudian cara mati nya bagaimana pak Cara mati nya Sama Pastikan dulu ini kopling nya Netral Kemudian jangan lupa ditarik hand rim nya Kemudian kita tinggal tekan aja satu kali Dia sudah mati teman-teman Begitu Itu praktek Cara menyalakan dan mematikan mobil Pakai Tombol engine start Mobil manual tentunya Tuh manual tuh Kemudian Untuk bagian interior nya Dia bentuknya begini teman-teman Untuk jog nya dia masih bahan Fabrik atau kain Tuh Headrest nya juga kain Tuh Headrest nya juga kain Kemudian baris yang kedua Tentunya juga Masih kain Kemudian baris yang ketiga itu Juga masih kain Kemudian untuk bagian atap Karena ini bukan tipe tertinggi Kalau tipe tertinggi Biasanya warnanya hitam Karena ini bukan tipe yang tertinggi Dia warnanya ini abu-abu ya teman-teman Tuh abu-abu Mungkin kalau di kamera ini warnanya krem Tapi ini warnanya abu-abu teman-teman asli Tuh Itu untuk atap Kemudian untuk setir nya Dia masih karet Dia belum ada Lapisan kulit-kulit nya Tuh Kemudian disini ada tombol audio Kemudian disini ada tombol pengaturan Head unit nya Mari kita nyalakan kelistrikan nya Kelistrikan itu dua kali ya teman-teman Tanpa kita pecat rem dan kopling nya Tuh Dua kali Untuk kelistrikan menyala teman-teman Untuk speedometer nya Dia ada dua bulatan ya teman-teman Untuk yang sebagian kiri ini ada RPM 0-8000 Kemudian yang ini kecepatannya Kemudian yang tengah ini Ini MID kalau orang-orang nyebutnya Ini MID Kemudian ini ada otometer Dan ini ada jam nya Kemudian di tengah-tengah nya Ada konsumsi bahan bakar nya Kemudian untuk head unit nya Ini sudah touch screen teman-teman Tuh touch screen tuh Ini lumayan luas ya teman-teman Touch screen Kemudian berhubung tadi ada kamera mundur Pastinya kamera mundur nya Terhubung dengan head unit nya Mari kita praktekkan untuk kamera mundur nya Untuk kamera mundur kita pecat Kupling nya Kemudian kita Rubah posisi akhir nya ke R Tuh dia langsung terhubung teman-teman Ini tampilan kamera mundur Atau kamera parkir ya teman-teman Kemudian cara kembalikan nya Juga masih sama Tinggal di posisi N aja Kalau N bisa digoyang-goyang ya teman-teman Kalau R kan dia patent Dia gak bisa digoyang-goyang Untuk N dia bisa digoyang Kemudian untuk AC nya Ada di bawah sini Dia model nya digital ya teman-teman Ini model nya tombol Itu tombol Kemudian ininya digital Kemudian yang sebelah sini Temperaturnya Kemudian ada pengaturan AC On off dan max cool Kemudian untuk bagian bawahnya Bagian bawahnya ini ada charger Bentuknya lector 12V 1PG Bentar saya matikan dulu Kemudian untuk personal nya Dia sangat-sangat gampang Dijangkau ya teman-teman Kemudian untuk hand rim nya Dia model tarik Kemudian cara Ngoperasikan rim nya Pastikan dulu Ini di rim teman-teman Di rim kaki Kemudian baru rim tangannya dilepas Kalau ngelepas nya juga tinggal gampang Tinggal pecat Yang kecil ini Tinggal didorong ke depan Kemudian cara narik nya Teman-teman Gak perlu pecat yang ini Teman-teman tinggal tarik aja begini Kalau yang pecat kecil Ini buat melepas ya teman-teman Kalau kita narik Kita gak usah pecat yang kecil Tinggal krek-krek-krek sampai full Dia sudah terkunci Kemudian untuk spion nya Dia sudah full elektrik Teman-teman Back cover dan kacanya Untuk di Honda Pengaturannya ada disini teman-teman Tuh Dia elektrik tuh Itu cover nya Kemudian Untuk kacanya Untuk kacanya Dia ada disini teman-teman Pengaturannya Tuh L buat left Atau kiri Kemudian yang R buat kanan Kita nyalakan Tuh ini geser ke kanan Kemudian ini ke kiri Kemudian ini ke bawah Kemudian yang ini ke atas Dia sudah full elektrik Kemudian untuk pengaturan jendela dan Kunci pintunya ada disini teman-teman Kemudian mari kita ke baris yang kedua Untuk baris yang keduanya Ini luas ya teman-teman Lebih luas daripada Honda Mobilio Saya coba Nah dia nyaman teman-teman Ini muat tiga orang ya teman-teman Ditandai adanya tiga headrest Tuh Baris yang kedua tiga orang Satu Dua Tiga Kemudian untuk baris yang ketiga Dia hanya muat dua orang aja Ditandai adanya dua headrest Tuh Kiri dan kanan Ini ada kuncinya disini Tuh Kemudian Untuk kenyamanan baris yang kedua Dia ada Chargernya Modelnya Lector Satu buah Tuh Dia pelaput Kemudian untuk bagian yang atas Dia ada jemput blowernya Atau AC ya teman-teman Kemudian kita kembali ke baris yang ketiga Baris ketiga Sayangnya dia belum ada Chargernya Biasanya ada charger disini Seri yang tertinggi Ntar ini saya bong dulu Biasanya ada chargernya disini Dua bravot Untuk tipe yang tertinggi ya teman-teman Atau tipe prestis Untuk yang tipe E ini Dia belum ada Charger Jadi harus numpang ke penumpang depannya Kemudian untuk door trimnya Dia minimalis Bentuknya begini Ini ada kunci pintu Buka pintu Kemudian ini ada pengaturan jendelanya Tuh Jendela Keistimewaannya Honda BRV Dia bisa rata lantai teman-teman Bentar Saya rapikan dulu Ini bisa rata lantai Rata lantai itu bagaimana pak Ini digunci ya teman-teman Jadi gak bisa Rata lantai itu bagaimana pak Rata lantai itu Begini teman-teman Kita praktekan aja Rata lantai Dia bisa muat Barang banyak ya teman-teman Jadi dia datar selantai Bentar Untuk yang Di belah kiri Kita juga Pastikan dulu Dia tertutup Disini Saya lupa Kemudian Di bagian belakang Disini Ini berguna saat Barangnya Buahnya Teman-teman Bentar Ini toketnya disini Saya rapikan dulu Kita mau coba bagasinya Yang ekstra luas Aduh Bentar Ini kalau tangan satu Memang agak ribet Tuh Itu sudah Kemudian Yang ini teman-teman Nah Dia rata lantai Teman-teman Dari depan sini Hingga belakang sini Dia sangat-sangat tuas Teman-teman Bagasinya Dia memanjang Itu untuk bagasinya Kemudian Paling cukup sekian Video dari saya Kalau ada salah kata Saya mohon maaf Jangan lupa Di like dan subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Beli mobil Honda Ingat TG Honda Al-Jatim 182 331 421 421 Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton